Bagaimana cara Bapak bisa mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam ADD itu? Saya salah manajemen lalai mengeluarkan engkara. Caranya? Caranya saya tidak terlalu terarah dari APBD dengan RAD. Maksud saya, adakah pertanggung jawaban fiktif dari uang negara yang seolah-olah dikeluarkan dalam sebuah pembangunan? Ada kemenang. Caranya? Tidak sesuai dengan RAD. Apa yang dikerjakan? Jalan tanin. Jalan tanin itu akhirnya dikerjakan atau tidak? Ada yang dikerjakan, ada yang tidak. Kenapa tidak dikerjakan? Jawabannya Pak, kenapa tidak dikerjakan jalan tanin itu? Akibatnya karena faktor cuaca. Faktor cuaca. Berapa seharusnya panjangnya dan berapa yang akhirnya Bapak kerjakan? Panjangnya 200 meter lebih. Yang dikerjakan? Yang dikerjakan, yang tidak dikerjakan itu sisa 90 kurang lebih surat. Lebih dari 200 meter? Iya. Kemana uang-uang itu digunakan? Yang dikerjakan itu kepentingan pribadi. Yang pribadi. Kalau ini adalah jabatannya? Keuangan Pak. Punya hubungan sebagai? Kertua Pak. Kertuanya. Anak keberapa Pak yang menikah sama beliau? Anak kedua. Anak kedua. Apa tugas dari keurkeuangan? Pendahara Pak. Pendahara. Jadi seluruh keuangan dari ADD ini ada di tangannya Pendahara. Siap Pak. Apa perannya Pendahara dalam kasus ini? Saya ingin mengubarkan dan menentang usahakan pergawangan desa. Berapa keuntungan yang diterima oleh Pendahara dari penyalahgunaan anggaran dana desa ini? Berapa keuntungan pribadi yang diterima oleh saudara, dimanfaatkan oleh saudara? Saya ingin mengubarkan keuntungan, keuntungannya. Ini kerugian keuangan negara 700 juta lebih. Anda menikmati berapa? Itu pertanyaan saya. Saya kurang menikmati Pak. Berapa kenikmatannya? 50 juta lebih? Kurang daripada hidup Pak. Digunakan untuk apa itu? Untuk masa dari Pak. Untuk? Biar hidup Pak. Biar hidup. Bapak ini? Saya BPDS Pak. Apa tugasnya? Tugasnya sebagai pengawas dan membawas. Kita si rakyat Pak. Tapi dalam pelaksanaan di kegiatan pembangunan jalan desa Bapak sebagai? Sebagai kadir teknik desa Pak. Bukan. Dengan mengawasi. Bukan. Pelaksana Pak. Pelaksana. Boleh nggak BPDS itu melaksanakan tugas? Secara aturan. Secara aturan nggak bisa Pak. Bapak udah tahu aturannya nggak bisa tapi Bapak lakukan kenapa Pak? Saya sudah minta isi kepada, Pak Desa sudah minta isi kepada anggota BPD Pak. Tapi kan aturannya tetap nggak boleh Pak. BPD kan tugasnya hanya pengawas aja Pak. Bukan pelaksanaan proyek. Terus kalau Bapak sebagai pelaksanaan keuntungan apa yang Bapak terima? Keuntungan. Buang berapa yang Bapak terima untuk keuntungan Bapak? Saya hanya membantu Pak. Membantu nggak ada keuntungan? Hanya saya dapat dari bekerja. Bekerjanya seperti apa? Dalam hal ini saya merancang dan mengawasi. Juga melaksanakan. Nah dari situ keuntungannya Bapak dapat berapa? Selama 17, 17, 17. Kan udah 2 tahun tuh. Dapat keuntungannya berapa? Hitung-hitunglah sama Bapak. Artinya dalam hal ini Pak Suwak Loro tiada keuntungan kelebihan. Tapi Bapak mau bekerja pasti ada satu motivasi kan? Betul. Artinya kan Bapak nggak mungkin bekerja hanya dengan ikhlas seperti itu. Pertanyaan saya kan sederhana. Tolong dijawab juga dengan sederhana. Keuntungan Bapak berapa yang Bapak terima dari 2 proyek ini? Dari keuntungan dari proyek ini 2016 Pak. Dapat 4 juta. 4 juta. Dari 2017 Pak. Ada sekitar 3 juta. 3 juta. Selama setahun itu? Iya. Diberikan secara langsung atau bagaimana Pak? Langsungnya Pak? Per termin atau per apa begitu? Dan proyek ini sudah selesai. Tapi proyek selesai nggak? Tidak. Tidak.